Terus kalau masalah tadi, kalau misalnya ekonomi syariah atau ekonomi keumatan ini diterapkan di Indonesia, bagaimana nasib pengusaha muslim? Tentu. Yang kedua, yang menyerap banyak itu adalah pembelanjaan pemerintah. Kan dua ini yang paling menopangnya, ada satu ketiga juga itu misalnya penambahan aset. Ya, misalnya orang dari mana, bangun aset, itu yang mempengaruhi ada pertumbuhan ekonomi. Tapi yang kita fokus sekarang di belanja rumah tangga, yang menarik pertanyaan yang tadi, kaya-kaya rumah tangga belanja apa sih? Paling seputar kebutuhan makan, sandang pangan papan lah. Pangan, pangan juga bervariasi kan? Ada yang kebutuhan, ada yang keinginan. Kebutuhan, betul. Ya kan, kebutuhan ya pasti yang pokok ya, nasi, jagung, kapurung atau lain-lain. Yang yang menjadi keinginannya, paling yang ngopi itu kan keinginannya. Atau sekarang kebutuhan mungkin kopi ya? Masih keinginan. Kan ada juga yang tidak bisa berpikir. Jadi tergantung, intinya di situ, yang mana menjadi pangan utamanya. Terus yang kedua, misalnya tarik pakaian. Manusia butuh aktualisasi diri. Dia butuh berpakaian itu memang ada variasinya. Karena kejiwaannya manusia kan butuh variasi kan? Sehingga kita tidak boleh paksa orang, satu-dua saja baju. Tapi memang unik masalah pakaian ini ya. Kalau kita lihat Bob Sadino, orang kaya juga, tapi bajunya cuma tiga katanya. Saya pernah tanya gitu. Nah, om Bob itu bajunya, kekayaannya berapa? Baju saya cuma tiga. Satu dicuci, satu dipakai, satu dijemur. Jadi maksudnya itu kan dia pakai calon pendek dan baju. Itu pakaian, itu bisa menjadi kebutuhan adalah untuk, ya kalau dalam Islam itu kan menutup aurat. Tapi kalau yang variasi, ya dia bisa berpakaian yang membuat indah gitu. Jadi belanja rumah tangga tadi seperti itu. Yang kedua, pendidikan juga. Rumah tangga juga itu pendidikan menjadi kebutuhan gitu. Orang sekarang kalau di daerah saya lihat itu, hanya bisa mengeluarkan uang itu untuk tiga hal. Berarti memaksakan dirinya ke tiga hal. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, haji umroh. Mereka rela jual tanah untuk tiga ini. Kalau misalnya anak sekolah, ya jual tanah. Jual sapi, jual apa? Pokoknya sekolah anaknya. Makanya durhaka anak-anak biasa. Saya bilang, kenapa kau tidak kuliah? Bapak mau jual salam itu, saya bilang. Kalau di kampung. Saya biasa ingatkan ada-ada itu. Kemudian, kesehatan. Yang ketiga, haji umroh. Jadi memang masyarakat kita itu sangat religius. Meskipun bagaimana caranya bisa umroh tiap tahun. Misalnya, walaupun dari sisi income mungkin tidak bisa, tapi akan dipaksakan. Yang kemudian belanja rumah tangga yang besar juga, retail, beras, kebutuhan sabunnya, apa semua. Atau penambah selera makannya lah gitu. Yang ada di mart-mart sekarang. Itu kan retail itu berbiasa. Gula, terigu, minyak. Nah, itu yang kita mau arahkan sekarang. Menurut kita paling prioritas adalah di consumer goods. Seperti retail. Kita akan mau dorong bagaimana setiap masjid itu punya mart. Mart-mart. Sekarang kan ada mart-mart itu ya. Tanpa menyebutkan merit. Wow, di mana-mana. Bapak seribu seluruh Indonesia. Kebayang nggak itu di berapa jaraknya kan. Kenapa masjid kan ada 17 ribu juga. Di seluruh selesai 17 ribu. Di seluruh Indonesia ada 1 juta lebih. Kenapa Anda punya mart-mart seperti itu? Betul. Ya, kan kita sangat bisa membuat yang seperti itu. Nah, tinggal bisnis itu kan. Namanya bisnis. Bisnis itu tidak boleh dikaitkan dengan sosial. Seperti ada mart di masjid. Boleh kau ambil. Bayar kapan-kapan. Nggak bisa. Namanya bisnis itu harus untung. Jadi bisnis itu kalau dalam pemahaman saya. Dia harus meng-create money. Dan meng-create happiness. Gitu lah. Men-create life. Jadi kalau bisnis itu dia harus untung. Tapi juga harus bermanfaat. Jadi jangan sampai kita paksakan bisnis. Harus sosial. Tapi dia harus untung. Dia harus mencetak uang. Nah, itu tantangannya. Berarti kita harus cari orang yang bisa membantu tiap masjid nantinya. Supaya dia bisa mencetak uang. Ada martnya. Tapi mart yang satu ini. Begitu kita buka fitur. Selamat pagi. Selamat berbelanja kan. Begitu kan. Nyaman kita ada AC. Padahal mau dikena AC misalnya. Mau dikena AC. Mau belinya juga cuma biasa. Nah, itu harus jangan sampai kalah di situ. Kita harus juga memberikan mentor. Bagaimana good service, good business. Bahwa dia mendapatkan kepuasan belanja. Ini mart-mart masjid. Sangat menarik saya pikir kalau misalnya kita mulai membangkitkan ekonomi keumatan dari kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat kita sendiri. Yang jadi selalu perdebatan atau menjadi persoalan hingga saat ini. Masyarakat ini umumnya masih berpikir ketika awal kemunculan misalnya awal kemunculan kooperasi kemarin. Dengan tak lainnya lebih murah belanja di kooperasi dibanding toko konfesional atau gerosinan lain. Ternyata yang terjadi di lapangan masalah sebaliknya. Justru belanja di kooperasi lebih mahal. Nah, takutnya seperti itu masyarakat. Nah, bagaimana atau sikap upaya dari DMI Sulisya sendiri kalau misalnya ingin mengejar keuntungan atau apa yang seperti Pak Ustaz tadi sampaikan. Bisa tetap eksis ini usaha? Benar, benar. Jadi, kan ada teorinya itu ya. Namanya Blue Ocean, strategi saya pernah baca itu. Bagaimana bisa tetap unggul tanpa harus kontok-kontokan di pasar. Karena kalau ada bisnisnya sudah aduh harga, perang harga, waduh itu sudah berdarah-darah itu pertarungan itu. Takutnya nggak mampu bersaing di situ. Kalau sudah berdarah harga itu, makanya salah satu unsur yang bisa kita kuatkan adalah di pelayanannya. Contohnya, ada pesawat premium, harganya tinggi. Tapi ada juga pesawat yang murah. Tapi yang mahal ini tidak kalah ramainya. Saya bangga pengalaman, lebih gampang beli tiket pesawat murah daripada beli yang mahal karena penuh. Kan ada servis di situ. Ada orang, karena di pesawat kan tegang juga. Kaki tidak sampai di tanah, ada turbulence di cuaca seperti ini. Kan orang tegang. Makanya dibuat nyaman di situ, dikasih makan, dikasih nonton. Dibuatkan lupa semua itu misalnya. Yang satu dikasih tegang, pokoknya sudah dikodap harga murah, sabar saja. Nah itu orang mencari pelayanan. Kalau misalnya bisnis keumatan, ekonomi keumatan ini, tentu yang terpenting pertama pelayanannya. Yang kedua, kalau masalah harga, ini harus dikerjakan secara kolektif. Dan terintegrasi mulai dari pemerintah. Karena contoh ya, tidak usah kita bicara masalah ekonomi keumatan dulu. Harga cangkul saja. Kita beli cangkul buatan dalam dan buatan impor. Lebih murah impor. Coba kita pada level seperti itu saja. Tadi saya dapat kunjungan ada teman dari bank ke kantor saya. Coba jelaskan ke saya, Pak. Kenapa bisa itu? Harga cangkulnya dari China itu, impor itu, lebih murah daripada harga cangkul kita. Apa penyebabnya? Dia tidak mengerti juga kenapa. Kalau menurut saya mungkin karena teknologi ya. Teknologi pembuatannya. Jadi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menekan harga sebenarnya. Tapi ini sudah di luar dari, misalnya, bahan baku harus dekat dengan pabrik. Itu kan bisa. Yang kedua, buatan teknologi pasti lebih efisien daripada buatan manusia. Kalau handmade itu, kalau kita beli baju batik, baju batik yang dicetak pakai anu, itu 100 ribu sudah dapat 2 meter. Beda sama yang tulis. Coba kalau kita tuliskan. Beda. Kenapa malas sekali? Itulah kita, Pak. Kita hati-hati tulis. Nah, ini saya lihat yang kita penyerapan teknologi yang belum sampai mudah-mudahan. Kalau di luar negeri kan saya lihat kampus itu sangat join dengan bisnis. Jadi, kampus kerjasama dengan bisnis, kerjasama dengan lembaga keuangan. Jadi, tiga ini terintegrasi. Yang riset ini teknologinya adalah kampus yang biayai nanti produksinya adalah perbankan dan bisnis ini yang memasarkan. Sehingga bisa murah. Kita di sini kalau saya lihat challenge-nya sekarang adalah tidak ada integrasi tiga itu. Harusnya kampus itu pokoknya kalau mau pikirkan buat yang mana murah gitu. Kayak mobil ya. SMK kemarin, nah itu solusi gitu. Pokoknya apa saja yang bisa murah. Nah, kemudian yang biayanya siapa? Bank. Masuk ke situ. Yang jaminnya pemerintah. Sebagai kolateral kan. Nah, kemudian pasarnya, usaha. Menurut saya ini solusi tapi ini kebijakan. Kebijakan yang tidak bisa atas inisiatifnya sih. Apalagi DMI. Kalau DMI ya ini punya doa. Jadi, sangat menarik memang kalau terkait berbicara tentang bagaimana mensejahterakan umat Islam dengan melalui kebangkitan ekonomi umat ini. Yang tadi kan itu persoalan di masyarakat atau yang beredar yang menjadi anggapan umum bagi masyarakat. Nah, yang jadi kendala lain terkait misalnya dari sisi persoalan yang pembiayaan tadi, yang kita maksud tadi, yang dari bank-bank ini. Kita kan sudah ada bank yang bersifat syariah. Iya, benar. Nah, ternyata terbukti bahwasannya bank-bank syariah ini kurang lebih menjual dibanding bank-bank lain. Misalnya bisa sebut merek. Nah, ini kan juga jadi persoalan tersendiri. Jadi, kalau misalnya dari DMI sendiri, bagaimana menyikapi hal ini? Apakah menurut DMI sendiri butuh juga bank tersendiri? Atau mendirikan bank sendiri? Nah, kalau misalnya mau dibutuhkan bank sendiri kan butuh modal juga. Nah, bagaimana model DMI sendiri kalau misalnya ingin menciptakan perbankan model ini sendiri, Pak Ustaz? Jadi, fokusnya ke lembaga keuangan ya? Iya. Jadi, kalau misalnya bank, itu memang dia terikat dengan aturan BI tentunya. Bahwa setiap penyeluruhan kredit, itu ada syarat-syaratnya. Dia analisalah semua. Kemudian ada kolateral jaminan-jaminan untuk supaya menjaga keamanannya. Ya, dan seterusnya. Memang aturan-syaratnya saya lihat agak-agak banyak gitu kalau perbankan. Sehingga dia tidak terlalu fleksibel. Tapi, itu pun juga ada saya lihat yang produk kayak KUR. Nah, ini sebenarnya yang bisa membantu. KUR, cuma memang untuk produk syariahnya, saya pernah cek kalau KUR syariah itu. Memang ada disalurkan oleh bank syariah, tapi sayangnya tidak sebanyak yang umum gitu. Sehingga dalam kaedah ini tentunya kita juga tidak bisa hanya memaksakan. Kalau memang bank non-syariah ternyata bisa menyelesaikan persoalan keumatan lebih dulu. Ya, kalau bagi saya ya, walaupun saya tidak mencoba melihat dari konteks fikirnya. Tapi menurut saya, ya sekarang ini harus dikeroyok ini persoalan ekonomi keumatan ini. Demi, saya kira kalau beberapa kali survei yang dilakukan misalnya oleh pelaku ekonomi, peneliti, konsep ekonomi yang paling cocok di Indonesia, memang kooperasi memang. Memang kooperasi yang paling cocok. Ada anggota, kemudian mereka mengumpulkan dana, kemudian disalurkan di situ kan. Kalau kooperasi, kita sudah sepakati juga di MUNAS kemarin, bahwa akan dibentuk perhimpunan kooperasi syariah. Dan itu ada di ADRT. Kita mendorong setiap masjid, nanti akan memiliki itu. Ada yang memiliki kooperasi syariah. Dan misalnya mereka kooperasi primer, nanti di wilayah ini sebagai kooperasi sekundernya. Yang menjadi induknya. Karena bisa saja kooperasi primer satu kekupatin, nanti kecil dananya. Bisa jadi. Tapi kalau kita sekunder kan, kita bisa subsidi dari daerah yang lebih banyak dananya. Bisa subsidi ke sini. Ini yang kita coba inisiatif. Tapi sekali lagi kalau masalah dana, kalau bagi saya sih, selalu ada logika dalam ekonomi itu, money follow the prospect ya. Uang itu selalu datang mengikuti prospek usaha. Kalau prospek usahanya bagus, uang itu tidak akan susah untuk datang. Yang susah itu biasanya memang kita setengah mati menjelaskan prospek usaha kita. Yang sering saya lihat itu, saya akan ditanya, butuh modal berapa? Sekian. Bisa kembali berapa lama? Bingung. Berapa lama? Bagus. Tidak bisa, karena kita sendiri berapa tidak yakin. Kapan uangnya? Orang ini kembali. Nah ini juga mungkin masalah ya. Pelaku pengusaha muslim ini kurang amanah. Ini tantangan juga ini masalah. Karena modal utama bisnis itu bukan uang. Itu bukan kepercayaan. Trusted gitu. Sampai ada hadis nabi itu kan yang diriwayatkan oleh Huzaibah. Tidak apa-apa saya andukan sedikit. Siap. Bahwa nabi bilang, saya melihat ada fenomena bahwa umat islam itu nanti akan menemukan kondisi yang dia berbelanja kepada, seperti yang kita sampaikan tadi, belanja kepada muslim, tapi dia tidak merasa aman. Kemudian dia belanja kepada yang selain muslim, dia merasakan kenyamanan. Tapi kalau dia belanja sama muslim, hatinya tenang karena muslim. Ada hatinya merasa, saya sudah membantu saudara saya. Tapi saya tidak nyaman karena mungkin pelayanannya tidak bagus. Amin-amin kembaliannya. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Ada yang melapor begitu. Benar-benar bukan kayak kita ya. Tapi katanya yang sama yang bukan, yang non-muslim, saudara-saudara kita yang non-muslim, itu bagus sekali pelayanannya. Tapi tidak semua juga. Tapi ini kan hadis nabi ini, dalam kegiatan-kegiatan Huzaibah itu, sehingga Huzaibah mengatakan, sekarang, mulai sekarang setelah saya menekan hadis itu, saya tidak sembarang lagi berbicara bisnis dengan orang. Baik dia muslim, maupun non-muslim. Karena yang sekarang kita melihat adalah seberapa amanah dia dalam, artinya kalau muslim, kalau saya lihat dia susah katanya, saya paksakan belanja, supaya dia bersedekah gitu, jadi kita beribadah gitu. Tapi kalau saya mau untung, karena misalnya sama ini tidak mau untung, saya belanja sama yang amanah dan punya kemampuan. Jadinya tidak kaku lah dalam agama ini. Kita tidak boleh paksakan bahwa tadi itu masalah create money dengan create happiness gitu. Kita menciptakan uang dan menghasilkan uang dan menghasilkan kebahagiaan. Itu tantangannya pun usaha muslim. Jadi kembali ke kita juga masing-masing. Sangat-sangat menjanjikan sekali persoalan ekonomi keumatan ini Pak Ustaz memang. Jadi beberapa teman-teman saya juga dulu pernah bertanya sama saya Pak Ustaz terkait ekonomi keumatan ini, apalagi kan di Indonesia ini kita ada di magama. Nah kalau misalnya mereka sempat bertanya, kalau misalnya ekonomi keumatan ini diatur atau diwadahi dengan umat Islam yang memegang ceritanya perekonomian kita, bagaimana nasib pengusaha-pengusaha non-muslim yang lain katanya? Apakah ada kesempatan untuk bisa masuk juga? Atau memang kita menutup buat mereka karena ceritanya kita mau mendominasi perekonomian di sini? Terus dari DMI sendiri, kalau berbicara pada tataran kebijakan atau penentuan aturan dan regulasinya terkait ekonomi keumatan ini, sambutan atau respon pemerintah sendiri bagaimana Pak Ustaz? Apakah memang mendukung atau ada hal-hal lain yang memang menjadi kendalanya? Begitu mungkin Ustaz. Saya mulai dari yang belakang tadi ya, Kalau saya lihat support dari pemerintah sudah sangat bagus ya, regulasi sudah sangat mendukung. Tadi kita ada bank syariah dengan merjernya beberapa bank syariah disatukan, yang BUMN kemarin menjadi satu itu, BSI, BSI sehingga sekarang masuk tujuh bank terbesar di Indonesia. Ini suatu kegembiraan kalau menurut saya. Dan kemudian pertumbuhan penyerapan ekonomi syariah juga, dari yang konven ke syariah, dari tahun ke tahun, dan TBI itu sudah semakin meningkat, walaupun belum bisa mengimbangi, karena sekarang sudah 10% atau 14% dan itu sudah mengembirakan. Karena pemerintah betul-betul sudah memberikan ruang untuk ekonomi syariah itu. Kemudian Pak Wapres kemarin, Pak Kiai Ma'ruf Amin juga, bahkan mendorong masyarakat ekonomi syariah itu betul-betul dihidupkan. Bahkan ketuanya, alasan dikasih yang tidak main-main, Pak Erik Thohir, yang memang pelaku usaha industri kreatif, paham bagaimana memutar uang, masalah pemahaman syariah kan itu bisa dilengkapi, tapi intinya adalah tahu, misalnya ekonomi syariah itu komoditinya apa, A, B, C, D, E. Nah bagaimana putar uang di komoditi ini? Kan gitu aja kan sebenarnya. Pak Erik Thohir bilang, yang penting saya tahu, saya tahu yang mana harus dilibatkan, diputar, itu yang kita libatkan. Terus kalau masalah tadi, kalau misalnya ekonomi syariah atau ekonomi keumatan ini diterapkan di Indonesia, bagaimana nasib pengusaha muslim? Tentu kita kembali ke asas Islam, bahwa harta setiap manusia itu, itu haram untuk dizolimi. Tidak ada satupun harta seorang manusia, yang di muka bumi ini, yang boleh diambil. Begitu kan adunya? Kekaidannya, dalam keadaan agama kita. Betul. Makanya kalau misalnya, di negeri Islam, kalau umat Islam diwajibkan bayar zakat, kalau non-muslim, wajibkan bayar fa'i namanya kan? Sama gitu, dia harus store, namanya, uang keamanan. uang keamanan karena bukan hanya keamanan fisik, bukan itu, tapi keamanan sosial gitu. Tinggal bagaimana sebenarnya, pemerintah itu harus menjaga keseimbangan. Misalnya di Malaysia itu hari kan, ketika ada, kan ada 300 itu, Tionghoa, Melayu, India. Kalau di Malaysia ini kan, orang yang pengusaha Tionghoa itu terlalu kaya. Melayu miskin-miskin. Ini akhirnya dibuat aturan oleh Tun Mahathir itu hari. Kalau begitu, pengusaha Tionghoa dibatasi. Mau ambil apa? Tekstil aja, tekstil, dibatasi. Apalagi, consumer goods, yang lain tidak usah. Itu saja. India apa? India misalnya mau ekspedisi, mau ekspedisi. Apalagi, dibatasi seperti itu. Melayu, yang tadinya karena memang tidak punya, apa, minta maaf, tidak punya skill yang sama, dan mungkin keberanian yang sama. Sulit bersaing. Jadi pemerintah, setelahnya mengangkat dia naik. Ya udah, kamu ini, ini urus bisnis ini. Tidak ada saingan. Jadi, tiba kan aturan seperti itu. Sampai ketika kesejahteraan Melayu sudah mulai naik, mulai sama, habar di pasar bebaskan lagi. Lepas. Tidak ada intervensi pemerintah untuk menjaga kesimbangan. Sehingga tidak terjadi, ketimbangan sosial, jamburan sosial. Makanya Pak Isuf Kala kan pernah bilang, tidak pernah ada itu bangsa yang maju, atau satu umat yang maju, kalau perekonomiannya tidak maju. Tidak ada, tidak bisa bangsa itu maju, kalau perekonomiannya tidak maju. artinya kalau memang ekonomi keumatan mau maju, maka salah satu solusinya yang pertama adalah, pengusaha muslimnya juga harus diperbesar. paksa, tidak bisa tidak. Biar dia pegawai, paksa dia jadi pengusaha. Maksudnya begini, multiple stream of income, kalau misalnya dia mengandalkan gaji, gaji ini kan terkenaikannya tidak seimbang dengan inflasi. Inflasi itu naik tinggi sekali, artinya harga barang mungkin tinggi. Misalnya inflasi dianggap 10%, 14%, tapi gaji tidak naik segitu. Artinya lemat lawan, kalau dia selalu mengandalkan gaji, ya tanda kutip, semakin miskin gitu. Bukan begitu kan? Harga barang naik, tapi kemampuannya, kemampuannya belinya tetap. Tapi pengusaha juga, tidak berani kasih naik gaji tinggi-tinggi. Bagaimana barang saya nanti ada untungnya? Jangan kan inflasi, BPM saja naik, sudah susah. BPM berapa persen inflasinya? Coba. Dulu anggaplah barang lain ya, dulu harga berapa? 6,5. Sekarang? Sekarang 10 ribu. 10 ribu, berarti dia naik 4 ribuan. 4 ribu itu berarti kurang lebih 70%. Betul nggak? Eh, berapa persen ya? Eh, nggak sampai 30%. Sampai 50% juga, Pak. Artinya segitulah. Nggak sampai 50% hampir lah ya. Ya, hampir. Tapi kan otomatis gaji nggak mungkin naik. Oh, BPM naik. Semua pengusaha, apapun itu barang atau jasa, naikkan gaji. Nggak bisa. Karena nilai penghasilan pengusaha itu ditentukan dari harga barang. Aku cari gaji BNS. Tapi BNS juga nggak bisa naik segitu. Karena BPM ditentukan. Itu berdasarkan berapa variable, kan? Nah, kembali ke poin yang pertama tadi. Sehingga tidak ada hak seorang non-muslim misalnya yang akan terzalimi kalau ekonomi komoatannya itu diterapkan gitu. Bahkan saya pernah cek di bank syariah, siapa-siapa yang ambil kredit di bank syariah? Ternyata banyak non-muslim. Banyak non-muslim. Saya, ada teman saya mendirikan gym juga, olahraga. Gymnastik. Syariah. Yang untuk laki-laki namanya Adam Gym. Untuk perempuan, Hawajim. Soalnya, siapa yang hadir di sini? Muslim. Sebenarnya, kenapa? Karena kalau yang laki-laki katanya dia lega kalau istrinya ke situ. Ke perempuan semua. Yang perempuan juga lega kalau laki-laki ke situ. Tahu bahwa tidak ada mens lingkuh gitu. Kalau yang masuk bank syariah tadi non-muslim, kenapa? Karena mereka merasa pertama, dari sisi bagi hasil itu ya, walaupun konsepnya hampir sama. Dan mereka merasa keuangan mereka lebih stabil di situ. Lebih aman gitu. Karena kemarin waktu krisis, kan bank syariah termasuk yang survive kan. Artinya, ini cocok gitu. Jadi, ekonomi syariah ini cocok bagi semua kalangan. Bagaimana nasib mereka yang kita ciptakan adalah misalnya pasti keseimbangan seperti Malaysia tadi. Tidak dilarang berbisnis, tapi dimintanya terlalu monopoli, sumber properti dia semua, semua transportasi dia semua, itu coba beri kesempatan kepada lokal, orang-orang, misalnya muslim, supaya ada kesimbangan di situ. Supaya tidak ada kecungguran sosial. Nah, itu aja. Terus yang kedua, satunya sama-sama juga, sehingga masalah kesiapan anak muda muslim. Nah, ini yang penting. Mempersiapkan pemuda ini yang harus gitu. Artinya, ekonomi ini, ke depan akan dimasuki, dihadapi oleh mereka. Jadi, yang kita supersiapkan, bukan kita sebenarnya, tapi yang anak mudanya. Bagaimana mereka siap masuk di ranah pertabungan ekonomi yang global gitu, yang mungkin ada resesi atau apapun. Apalagi ada, bakalan ada ya, ini ya, bonus demokrafi nanti di 2042. Bonus demokrafi, benar. Itu, harus kita perhatikan dan kita berikan kemampuan. Karena, menurut saya, yang paling penting adalah memberikan kemampuan ya, increasing capability. Itu paling penting. Jadi, ada tiga, ada tiga variabel, kalau mau umum ya. yang pertama, naikkan kapasitas, increasing capability. Belajar terus, sama siapa saja. Jangan lihat ini orangnya, pokoknya, cari apa yang bisa kita dapat baru. Yang kedua, networking, eksploitasi network. Semua jaringan kita harus banyak. Makanya, kalau masjid itu juga seribu, Pak. Ini networknya, terkonek semua dalam ekonomi. Saya tidak bisa bayangkan, usarnya itu berputar. Wah, usar. Yang ketiga, harus bisa mengenali kekurangan di mana. Sumber daya kita kurang di mana. Misalnya, kita kekurangan modal, cari orang yang punya modal. Dan berusaha meyakinkan supaya kita bisa terintegrasi. Kita tidak punya ilmu, cari yang punya ilmu. Kita tidak punya jaringan, cari yang punya jaringan. Itu namanya kolaborasi. Menurut saya, tiga variabel itu yang paling penting. Kalau dari tiga variabel tadi, mungkin yang sangat menarik di Sikapi atau menjadi fokus kita mungkin, khususnya di DMI, persoalan di peningkatan skill atau kemampuan generasi-generasi kita. Karena menurut saya, saat ini masih sangat-sangat sedikit. Buktinya di perguruan tinggi kita mulai dari tingkat jenjang SD sampai perguruan tinggi yang berbasis agama untuk peningkatan skill kan sangat-sangat sedikit sekali. Jadi memang tumpunya harapan satu-satunya kita ya di masjid. Nah peran DMI inilah mungkin yang dinanti, Pak Ustaz. Benar, nyambung berarti dengan yang saya sampaikan ya. Saya senang kalau ada yang connect begitu. Di DMI sendiri targetnya, kalau misalnya kita mau berbicara angka tahun, tahun berapa targetnya kira-kira mau dari kerja-kerja yang sudah dilakukan ini? Dulu, Pak Erick Thohir pernah bilang waktu dia datang berkunjung ke Makassar ini, kebetulan saya berbicara, salah satu berbicara di acara itu dipandu dengan beliau. Beliau bilang begini, di 2030, 2030-2035 kalau tidak salah. sekarang Indonesia katanya lagi tumbuh memang, tumbuh. Tapi ini tumbuhnya katanya karena alami. Dia terjadi begitu saja. Tidak ada kehebatan anodensia. Artinya bukan berarti mengabaikan kehebatan tim yang kementerian segala macam. Oke, orang-orang sudah bekerja keras, luar biasa. Tapi ini memang harus tumbuhnya. Kayak anak-anak yang tumbuh. Ya mau tidak mau, dia tumbuh. tidak bisa dibilang, oh ya saya orang tuanya ini. Dia tumbuh, bayangkan dulu cuma berapa senti sekarang begini. Tidak bisa begitu. Anakpun orang tuanya yang bekerja, kasih makan, belikan susu. Tapi dia tidak bisa bilang ke saya. Tapi di tahun itu nanti, kalau bukan 2035 Marsat itu akan terjadi stagnan. Kata Pak Eric, itu stagnan. Berhenti memang. Ini apa-apain itu. Berhenti pembangunan itu. Cuma itu kapasitas beliau ya. Saya tidak bertanya lebih jauh. Tapi saya penasaran juga. Tapi kalau saya mau menduga-duga sih, ya mungkin beberapa negara yang ini kan sekarang negara adik kuasa ya. Ini kan ada blok-bloknya. Makanya saya rasa ekonomi ini tidak akan menjadi pisangkan dari politik. Pasti dia akan saling berkaitan. Apa yang terjadi di politik nasional kita akan terimbas dari politik luar negeri. Invasi yang dijadikan, dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina itu luar biasa menggoncang semua negara. Iya kan? Dan itu sekarang Iran sudah membantu. Iya kan? Turki juga diian-dian tapi menggantung. Jadi bloknya kelihatan nih bloknya sekarang ini. Korea Utara juga jendrom ya main kuncing-kucingan. Bahkan beberapa negara-negara Islam yang ini juga pro ke Rusia kan. Tidak saya tidak mau terlalu jauh apa yang dibahas dalam apa kesepakatan atau apa-apa yang diharapkan dari hal seperti itu. Tapi menurut saya ini terjadi blok-blok yang akan mempengaruhi. China saya tidak tahu seperti apa nanti tapi pertemuan ekonominya juga terjadi overheat kan terlalu panas ya. Kalau mesin terlalu cepat bertumbuh terlalu panas saya mogok kan. Akan terjadi mogok gitu. kalau keburatannya istilah mesinnya tak kancing. Tak kancing. Tak kancing. Jadi dia tidak bisa bergerak. Itu yang menurut saya kalau saya menduga-duga mungkin variable itu yang akan terjadi. Saudi sekarang tiba-tiba membuat kebijakan. Jilbab tidak wajib. Itu kan kebijakan luar biasa. Saudi ini memang tidak semuanya tanah haram. Hanya Mekah dan Madinah. Tapi identik dengan ibadah. Identik dengan tapi dia benar-benar kalau saya mengandalkan minyak terus sedangkan minyak fosil sudah semakin tipis sedangkan Dubai menikmati. Dubai juga kan Arab juga tapi itu apa bedanya dengan ini kan yang kayak Las Vegas dan lain-lain gitu. Jadi itu dia pikir gimana saya dapat income. Nah ini menurut saya hal-hal yang akan mempengaruhi negara kita. Memang satu masalah karena negara kita ini negara responsif. Berespon selalu perubahan. Nah kalau negara yang responsif itu akan selalu tergantung. Makanya kita harus muncul menjadi negara yang kreatif gitu. Yang menciptakan gitu. Caranya ya solusinya kita harus hidup di kaki kita sendiri. Mandiri. Artinya negara ini harus bisa menghidupi kebutuhannya sendiri. Memakan kebutuhannya sendiri. Mau beli mobil. dia sendiri yang buat. Mau buat pake jam tangan. Dia sendiri yang buat. HP dia sendiri. Itu ukurannya. Kalau tidak terjadi itu maka kita memang akan menjadi negara yang responsif. Yang akan selalu menunggu respon. Mengendalikan produk dari luar. Apa yang terjadi di luar baru kita respon. Istilahnya kita mau memukul orang. Kita ikut kita dipukul baru saya balas. kira-kira begitu. Ya. Sangat-sangat masuk akal mungkin Indonesia menuju ke sana. Karena yang saya tahu sekarang ini pengadaan-pengadaan barang dan jasa di pemerintahan sendiri itu sudah diarahkan memang untuk menggunakan produk dalam negeri. Makanya mereka kemudian mengandungnya juga serapannya lambat. Karena ketersediaan produk sendiri ini yang tidak ada. Dan ini yang harus menghidupkan industri-industri di dalam negeri. Terakhir mungkin Pak Ustaz harapan Anda buat pemerintah maupun masyarakat dalam mewujudkan ekonomi keumatan ini. Yang pertama kalau pemerintah tentu butuh konsistensi yang pertama konsistensi terhadap apa yang sudah dilakukan selama ini kepada ekonomi keumatan. karena yang berat itu memang adalah konsisten. Sekarang dengan adanya bangun syariah kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi keumatan dan keberpihakan terhadap UKM-UKM yang mikro terutama yang memang utamanya muslim. Kalau mikro itu 80-90% itu umat islam. Itu yang harus kita jaga. Misalnya pemerintah sudah mengalokasikan APBN sekit persen itu harus konsisten. Misalnya BBM kan subsidi kan dicabut arahnya kan subsidi langsung bantuan langsung. Itu tentu kalau kita konsisten bisa saja itu memberikan solusi. Tapi kalau kita tidak konsisten misalnya dikembalikan ke masyarakat justru dialihkan lagi ke yang lain. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran ya. Bahasanya begitu. Nah ini akan menghasilkan nanti itu kebingungan dengan masyarakat. Karena pemerintahan kan harus berlanjut terus. Kalau yang selanjutnya nanti bingung melanjutkan maka dikumpulkan konsep yang baru. Itu yang pertama kalau pemerintah. Yang kedua negara-negara islam itu memang kan ada OKI nih. OKI ini harus lebih dalam lagi dilibatkan dan diberikan ruang untuk investasi ke termasuk sektor-sektor real dan termasuk bahkan ditambang misalnya. Sekarang kan tambah ini kalau dari negara OKI kan hampir berapa persen saja kecil sekali. Lebih banyak kan dari Eropa, Amerika dan Cina. Ini yang tentu kita sayangkan gitu. Padahal investasi juga tidak seberapa kalau dibanding kekayaan apa yang mereka punya. Tentu ada mungkin ada kebijakan termasuk G20 ini misalnya. G20 ini kan adalah kumpulan negara-negara yang menguasai 85 persen perekonomian dunia. Sayang sekali kalau Indonesia tidak menempatkan perang di sini. Jangan sampai kita hanya bangga disebut sebagai ketua ya. Itu label yang menjebak. Tapi kita harus konsep apa yang kan ada kebijakan ada dua ya. Ada populis ada strategis. Jangan kita fokus kebijakan populisnya. Orang biasa. Tapi strategisnya kalau strategisnya memang kadang tidak populis. Orang tidak terlalu suka. Mungkin negara-negara tidak suka tapi menguntungkan bagi rakyatnya. Nah ini yang memang sangat terkait dengan politik 2024 juga misalnya. Saya berharap umat Islam memang banyak-banyak berdoa. Berdoa itu terutama. Doa ini bukan yang akhir. Saya kritik kalau berusaha berdoa. Tapi berdoa dulu sebelum berusaha. Nanti biar Allah yang arahkan jalannya bagaimana. Kita berdoa kemudian kita berikhtiar betul-betul minta kepada Allah diberikan pemimpin misalnya yang mencintai sayang kepada rakyat yang takut sama Allah. Itu yang kita cari. Dia menyayangi rakyatnya tapi dia takut juga sama Allah. Saya kira kalau pemimpin seperti itu yang hadir itu akan kita tidak perlu khawatir lah apapun yang dilakukan sembunyi-sembunyi pun terang-terangan itu kita bisa legowong. Maka kita banyak-banyak berdoa kemudian umat Islam juga ayo berani berusaha kepada masyarakat. Itu pemberani itu kan bukan berarti orang yang tidak punya rasa takut. Dia juga penakut juga sama itu pemberani itu tapi dia memilih untuk mengalahkan rasa takutnya. Nah memang syaratnya bisnis itu yang pertama itu keberanian. Saya juga penakut. Saya juga ada beberapa usaha tapi saya juga punya rasa takut. Ya kalau hancur ini usaha gimana nih? Apa dia makan anakku? Nah sebenarnya ini masalah keyakinan kita kalau Allah memplatformkan Allah tidak akan mengubah kondisimu tidak ada takwir yang terjadi pada suatu kaum entah itu kaum Islam kah? Kaum non-Muslim kah? Kaum apa saja? Kalau dia tidak berubah nasibnya Allah tidak akan berubah. Jadi kalau kita kenapa dia bagus nasibnya itu yang pada dia tidak berdoa ya Allah buat platformnya memang begitu. Kalau tidak melihat kalau memang Anda muslim tapi tidak ada takgir di usaha Anda itu tidak akan berubah. Yang kedua Nabi mengingatkan masalah profesionalisme. Allah cinta Allah cinta itu hambanya kalau dia beramal itu profesional dia betul-betul apa diamanahkan dia selesaikan. Jangan tidak profesional ini masalah juga umat Islam merasa tidak butuh profesionalisme seperti tadi selamat datang apa kabar selamat berbelanja silahkan datang kembali itu kan profesionalisme karena dia bilang profesi saya ini adalah di kasir itu menjual seles itu jadi harus orang saya orang beli itu tugas saya bukan cuma menghitung uang itu benar-benar kalau harapan saya ke pemerintah dan ke umatan ini menjadi tugas bersama tapi Demi insya Allah akan menjadi corong untuk mengkomunikasikan ini semua dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita cintakan ini bisa menggunakan keberkahan di sisi Allah dan kepada kita semua jadi dari pemamparan Pak Ustaz tadi adalah bagaimana menjadikan Indonesia ini bisa berjalan ekonominya dan kemasyarakatannya juga ini disejahterakan ini yang menjadi tugas penting diri Demi sendiri kalau menurut saya doakan terima kasih demikian pemamparan dari Wakil Ketua Demi Sulsel Bapak Haji Rusdi Hidayat Jufri terkait bagaimana membangkitkan ekonomi umat beliau menyampaikan 2030 lah kita optimis bisa sampai ke sana terima kasih sudah mendengarkan podcast kesarian rakyat saya Alif dan bapak jurus di dayat Jufri mohon pamit sampai jumpa di pembahasan berikutnya di youtube rakyat sosial assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih